Intro Yo, hai kawan Bertemu lagi dengan ku, Pikin Krim Roblox Blox Roots Di game ini target kita jadi bajak laut Tapi kita jarang di laut Kerjaan kita adalah mukul-mukulin penjahat ya Jadi curiga malah aku yang jahat Well, tapi aku punya buah ajaib yang bisa membuatku raksasa Jadi aku bisa kayak pancing musuh-musuh kita disini Sat-sat-sat-sat-sat-sat Ikuti aku semua Dan kita langsung gunakan jurus Yeah Dengan begini kita bisa grinding dengan mudah ya Nah, buah ajaibku ini adalah tipe mudah Jadi aku kayak bisa jadi raksasa dan kayak jaga jarak Jadi aku bisa grinding dengan mudah Banyak pemain-pemain Blox Root bilang ini adalah cara pecundang Biarin, yang penting work, oke Yang penting aku bisa cepat naik level Oh, dan belum lama ini aku dapet kayak skill listrik-listrik ini Aku pengen coba ini buat apa? Ah, kita meta boxing guys Tapi menggunakan listrik, tidak Tagihkan listrikku akan mahal Nah, tapi masalahnya aku belum bisa pake skill apapun Jadi you know what, aku pake dark blade aja Ini udah enak guys buat grindingnya Liat tuh, wah gila Musuh-musuhnya langsung nempel Soalnya kita tinggal hajar-hajar-hajar Grindingnya enak banget ini Wow, liat deh Kencuk coi levelnya Dan statusku naik lagi You know what, aku bakal tambahin di melee-nya Kita bakal seimbangkan semua status yang dibutuhkan ya guys ya Oh iya, aku baru ingat katanya sih Enak kan grinding tuh pake private server Supaya musuh-musuhnya itu ke kita semua Aku egois Yap, aku tidak ingin berbagi XP dengan orang lain Jadi aku pengen main sendiri aja Atau mungkin aku ansos aja ya, introvert Well, tapi bahasa kerennya adalah Aku ingin grinding, oke Levelku cuma level 195 Aku lihat banyak orang yang udah levelnya ribuan-ribuan Aku ketinggalan jauh Padahal aku main game ini tuh kayak 4 tahun yang lalu guys Tidak, aku harus mengejar ketertinggalan Ketinggalan Bisa gak ya aku mengejar ketertinggalan 4 tahun Aku agak ragu Ngomong-ngomong disini ada Master Sword Dealer Keliatannya kita bisa dapet pedang baru Kita bisa beli dual-headed blade dan bisa ento Tapi yang gak mau beli Karena pedangku itu udah dark blade ya Udah pedang terbagus disini guys Well, kalau misalnya kalian bertanya Kenapa seorang level 195 bisa punya dark blade Kalian kurang kenal aku Mungkin kalian penonton baru ya Well, punya forbidden fruit muda aja perlu dipertanyakan sih Ya sebelum kita lanjut grinding guys Boleh kali kalian tinggalkan like di video ini sekarang juga Like-nya Dan yang belum subscribe Boleh kali kalian pertimbangkan untuk subscribe Subscribe itu gratis kok Terima kasih Krim Team Dan ayo kita lanjut Petualangan kita sebagai bajak laut Kita bakal langsung naik kapal kita Dan kita berangkat Ini adalah tampilan langkah Dimana kita benar-benar membajak laut Bukan membajak film Wait, what? Oke, sekarang kita menuju Kayak suatu pulau yang jauh disana Karena keliatannya kita punya misi Dari NPC yang baru ya Ya, kita udah cukup level Untuk memainkan quest selanjutnya ya Kita udah pantas guys untuk memainkan quest-quest level tinggi Walaupun masih banyak yang lebih tinggi sih Oh iya, ngomong-ngomong disini aku punya kayak beberapa item Ada code, ada aksesoris Ya, code ini itu bantu kita supaya kita semakin kuat ya Strengthen the wearer Sebenernya aku juga bisa pake ini Tapi ya Kayak gak guna ya Kayak gak ada gunanya serius Jadi hanya di game ini aku puas Hanya menggunakan jubah berbentuk hutang Iya, kayak kaos dalam coy Ya, aku gak peduli Cepat kasih tunjuk musuh selanjutnya Mana sih? Koin PC Gimana sih? Hancurkan pulaunya Iya, cepat hancurkan Sebelum dijual pemerintah Oke, you know what? Ayo kita manjat aja lah manual Nah, seperti ini Sat, 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 sat Ini kita bajak laut atau ninja sih? Aku takut aku malah menjadi pemuda tersesat guys Wah, apa ini? Jail Keeper? Ini penjara kah? No Kenapa aku memasukkan diri ku sendiri ke dalam penjara? Tapi penjaganya pendek guys Gak ada harga dirinya Kita mau keluar masuk kapan aja bebas Anggap aja penjara kayak rumah kita sendiri bro Oke, disini kita bisa mengambil tugas Untuk membantai-bantai kayak tahanan disini ya Prisoner Hadiahnya 7.000 dolar Tapi aku lebih tertarik sama XP-nya sih Nah, kue sudah diambil Saatnya kita aktifkan haki kita Oke, aku lupa hotkey-nya No Bukan hanya hak berpendapatku yang diambil Hakiku juga diambil Pencet apa, wey? Oh Oh, J Ya, itu dia haki guys Membuat tangan kita menjadi gosong Selain pencet J, kita bisa bakar tangan kita sendiri Tapi aku lebih suka pencet J aja Supaya aktif hakinya Oke, tapi sebelum itu Dimana ya spawn point-nya? Aku gak mau Kalau aku mati Aku mesti berlayar lagi Seribu meter Aku pergi kesini naik kapal, oke? Bukan pake pesawat jet pribadi No Gak pake meteor Jadi cepat kasih tunjuk aku Dimana spawn point-nya Hello Apakah ini? Malah remove block shoot Bejir, muka heckle Tidak, 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 tidak Aku masih suka block shootku Jangan sentuh aku, heckle Bejir, ada bejorka guys Aku takut nanti dia ngajarin kita register Facebook Gak, tapi serius sih Dimana sih spawn point-nya? Itukah? Halo Ini quest Oke, disini kayak ada harta karun gitu Kita bisa ambil kah? Ya lumayan lah ya Pejuang receh guys Bajak laut juga perlu recehan guys Uang adalah uang Kita tidak bisa pungkiri itu Siapa yang tidak suka uang? Bahkan aku bekerja menjadi bajak laut untuk uang Kalian pikir mereka penjahat? Aku lebih jahat Oke, sebentar Belum saatnya aku lawan dia Nah, si cupu ini lebih terlihat pantas untuk kupukuli Lebih terlihat mampu sih aku guys Untuk mukulin dia Yuk kita pancing guys Satu persatu Sini lu ngumpul semua Satu lawan banyak Dipikin gua takut Dipikin gua takut Berkumpula lu semua Sini-sini Jangan jauh-jauh Kalau jauh-jauh dia gak ngikut ya guys ya Loh Nyangkut malah Oke, oke Kita bisa nyangkutin disini Oh my god Serah Langsung kita hajar ya guys Serah Pukulin, pukulin Nyangkut momen, nyangkut momen Let's go Woo Yo, XP-nya deres banget Terima kasih lipatan random yang ada disini Karena kamu aku bisa grinding disini dengan mudah Oh iya Kata pro aku mesti nyalain si vlog juga ya Jadi aku bisa grinding lebih mudah Nah kayak gini ada crosshairnya Jadi kita targetin musuh-musuhnya jauh lebih mudah guys Sini lu pada Sini lu pada ngumpul Kita langsung pake jurus Kita hajar yo Ih, gila Udah kayak remahan Lego coy Gampang banget Dan kalau misalnya dia mulai mendekat Aku bisa mundur guys Yeay, jaga jarak Oke, kumpulan, berkumpulan, berkumpulan Jurus Jurus Oh my god OP banget coy Aku suka pake dark blade Kita terlalu hebat ya guys untuk ini semua Nice Level up 199 Dikit lagi level kita 200 guys Oke, sebentar-sebentar Kita naikin stats kita ya guys ya 12 Aku naikin di melee dah Oke, ayo kita ambil quest lagi Aku pengen coba ambil dangerous prisoner Level requirednya 210 sih Aku belum sampe 210 guys Tapi kuat gak ya? Cobain aja guys Kita confirm Oh, malah gak bisa diambil Oke, maaf kawan Ini gamenya yang memaksaku Untuk men-cyber bully kalian semua Prisoner-prisoner Padahal tampilan mereka kayak cupu-cupu Kayak semut banget ya guys ya Kita banting juga kelar coy Gak ada apapanya Langsung bantai Bantai, jaga jarak Bantai, jaga jarak Yoi Liat guys, kombo ini Kombo ini Gak ada apapanya cuy Ayo, aku butuh 3 prisoner lagi Kesel banget ya Kenapa mereka gak langsung nge-spawn 8 Biar sekali nge-spawn Sekali putaran Langsung selesai questku Ya, tapi katanya Orang sabar itu banyak rejeki Jadi ya gak apa-apa Kita pancing 3 Dan kita langsung pake jurus Jurus, yoi Sini ngumpul lagi dong Ngumpul lagi dong Nanggung banget sih Ayo dong ngumpul lagi dong Ngumpul lagi dong Dan siklusnya kayak gitu ya Kita ambil quest lagi Sampai kita level 210 guys Ya, memang Orang hebat harus sabar Oke, majulah kalian cicunguk-cicunguk Aku akan mencapai level 210 Haiya Nice guys Let's go bantai-bantai Kita bantai-bantai ya guys ya Sat, 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 sat Oke guys Akhirnya kita mencapai level 212 Bahkan Siapa yang butuh 210 Kalau misalnya aku mencapai level 212 Dan aku bisa naikin level swordku Semakin kuat dan semakin overpower guys Tapi kalian tau apa guys Yang penting aku bisa dapet quest baru lagi Tidak membosankan Kita bakal lawan Dangerous Prisoner Ya, musuh kita sama aja Cuman kayak lebih sangar Cuman keliatan kayak lebih keren aja Padahal maya Sama aja ya Gampang juga cuy Sumpah ini kenapa sih mereka kayak jaraknya jauh-jauh gitu Kayak social distancing gitu loh guys Enakan mereka berkumpul gitu Supaya aku bisa langsung bantai mereka secara bersamaan Aku gak punya kesabaran untuk mancing satu persatu oke No, aku harus nungguin mereka lari Belum lagi ntar kalau kejauhan mereka teleport sendiri Nih, nih, nih Malah bengong malah Bukan teleport sendiri Weh, jangan bengong Sini loh ngejar gua, ngejar gua Sini Nah kan ilang Ilang coy teleport Dia kocak gak boleh kejauhan Mainnya kurang jauh ini mereka coy Jadi terpaksa aku harus lawan 2-2 gitu loh Buat apalah mah Gak efisien Memang ngerjain quest blocks root ini harus penuh kesabaran ya guys ya Tapi biarin Yang penting kencang naik level kita Dan Wow, kita udah bisa dapet NPC yang baru ya guys ya Dan kali ini aku pengen tambahin di defense Dan di mele lah ya guys ya Seimbangin, seimbangin Hahaha Bye bye pecundang Aku punya boss baru Gajiku kurang sama kamu Jadi aku cari boss baru aja Eh bentar Mana sih arahnya? Arah sini kah? Oh sebelahan Boss barunya tetangga coy Oke Bentar Barusan aku kayak liat player kah? Preston ini private server Gimana caranya dia bisa join? What? Bejir Aduh bejor kah? Beneran kah? Kok bisa join private server ku? Salah setel kah aku? Nani the heck? Tampilannya mencurigakan gitu lagi Sus Halo bang Oke gak jadi sus Gak jadi sus Dia kayaknya cream team guys Halo bang Udah lah pura-pura gak liat Pura-pura gak liat Takutnya nanti dia nargeting kita Dia hilang Ah dimana dia? Disana disana Kita harus tetap mengamati dia ya Takutnya malah kita yang dipukul-pukulin tuh Oke Lawan kita selanjutnya adalah warden Kita akan lawan penjaganya kah? Cuman perlu ngalahin satu sih Apakah ini boss battle? Loh 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 Ini kah wardennya? Oh ini wardennya Oke 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 Tenang aja Tenang guys Kita langsung pake buddha Dengan cara kecurangan Eh Jangan dibantai punya gua Punya gua Bentar ini di carry kah? Di carry coy kita Yes let's go Jadi cepet dong bunuh bossnya Setelah aku pikir-pikir Bagus juga dia masuk server Di GB coy di GB Enak Dijokiin kita cuy Dan kita bakal ambil lagi ya misinya yang sama Warden lagi kurasa Tapi pertanyaannya Wardennya belum respawn dong Terus aku mesti ngapain? Ya aku rasa sambil nunggu wardennya respawn Aku bisa kayak ngerjain quest kecilan Oke maaf boss Aku balik kerja sama kamu Gak ada yang bilang gak boleh ngambil 2 kerjaan oke Inilah yang disebut sebagai freelancer Dan dalam sedetik misi kita selesai guys Easy banget Dan kalau udah seharusnya udah respawn lagi wardennya Seharusnya Eee Atau belum? Oke guys Aku udah main quest lagi Dan aku udah mencapai level 230an Jadi seharusnya aku bisa balik lagi Ke orang tadi guys Boss baru kita Dan kita gak harus lawan warden Kita bisa lawan yang lain dulu Nah ini Kita udah bisa lawan shift warden Jadi kenapa tidak Kita coba aja Let's go Aku butuh musuh yang baru oke Tapi kali ini aku tidak di carry Jujur aja gampang ya guys ya Untuk melawannya Kayak kita tinggal jaga jarak aja yang penting Dan Dan di carry lagi Oke aku gak nolak Ayo pukulin 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 dikit lagi Let's go Sumpah kegampangan gini coy Langsung level kita kenceng You know what Kita ambil misi lagi yuk Yang warden Untung yang join yang baik loh guys Coba yang jahat Dirusuhin kita Dan aku tidak ingin cari gara-gara sama yang bounty nya 2,5 juta Berarti dia kayak buronan garis keras gitu guys Well aku tidak peduli selama dia membantu kok Aku puas Let's go Nice Stats kita langsung 30 points dong Mau buat apa ya 15 di sword 15 di defense Ya di momen ini aku udah ngasal ya Nambahin statsnya Yang penting nambah aja dah Ntar kalau berubah pikiran Aku bisa pencet tombol refund juga kok Oke Aku udah level 241 sekarang guys Dan sekarang karena aku udah level 241 Aku bisa kayak ngambil quest baru lagi nih Si swan Kita disuruh ngalahin swan ya guys ya Divit swan 1,6 juta xp Nah pertanyaannya Swan itu dimana Aku gak tau swan dimana Di dalam kah Dia keren Dan aku harus mengalahkan dia Dari penampilan aja aku udah kalah keren Ini aku kayak superman gagal coy What the heck Oke deh let's go ya guys ya Kita bakal bantai-bantai dia Semoga Atau dibantuin lagi Jujur enak ya guys ya Aku punya abang-abangan nih Aku punya abang-abangan nih Let's go let's go Kita bantai guys Kita bantai bosnya dikit lagi guys Gampang banget Cepet banget coy Dan naik level terus coy Tanpa berhenti Jadi kayak enakan gini guys Sumpah jadi kayak enakan gini Aku jadi bingung Aku harus ngapain Oh my god Dan aku udah naik level lagi ya guys ya Ke level 250 Dan aku udah Aku udah dapet NPC baru lagi Nah ini kayaknya pulau nya beda nih Jaraknya agak jauh Berarti nih saatnya kita pindah pulau lagi guys Let's go Well tapi kurasa kawan Sampai sini dulu ya kawannya Kita main Roblox Blox Fruit Jujur aja ini grinding bakal kayak lama Pake banget Karena max levelnya Sampai 2000an lebih ya guys ya Sedangkan aku baru Seper 10 nya 251 sekarang Well tapi setidaknya Hari ini kita cukup progres oke Kayak naik 60 levelan Saya guys Boleh kali kawan tinggalkan like Di video ini sekarang juga Like nya Dan inilah subscribe Boleh kali kawan pertimbangan Untuk subscribe So aku bikin krim Thank you watching See you next time Goodbye Sub indo by broth3rmax